Si cewek ini lagi nangkap ikan di sungai Tapi ternyata air sungai itu sudah tercemar dengan limbah pabrik tuh Tangannya gatel-gatel di jalan guys Tapi dia langsung tidur aja karena capek guys Sampai dia sadari tuh Eh dia pas bangun-bangun tangannya udah bengkak kayak gini guys Kasian banget ya Setelahnya dia ke dokter tuh guys Si dokter direndam tuh tangannya terus keluar deh tuh belatung guys Habis itu dipotongin deh tuh kukunya satu-satu guys Biar tambah nggak bengkak tuh jari-jarinya gitu guys Setelah kukunya dipotong dibersihin juga tuh jarinya Nah setelah dibersihin jarinya nanti dikasih salap juga guys Terus dikasih suntikan gitu kayak suntikan aku puntur gitu guys Biar bisa sembuh lagi Oh iya guys kalian pilih surga peneraka Kalau kalian pilih surga jangan lupa like dan komen Saat mengedipkan mata dia merasa ada yang aneh tuh guys Kayak ada sesuatu yang keluar dari biji matanya gitu Terus dia kucek-kucek dan nggak bisa kebuka dia matanya Akhirnya dia langsung ke dokter tuh ditangani sama dokter guys Dibersihin satu-satu tuh Karena udah banyak banget selaput matanya guys Lihat aja tuh Nah akhirnya sama dokter langsung dibersihin Nah tak lupa juga bagian luarnya dibersihkan Terus disemprot kayak alkohol gitu Terus dibersihin satu-satu tuh dari bulu matanya gitu guys Habis itu didiamin dulu sebentaran Terus dicoba untuk dikeluarin nih Satu-satu softlane yang selama ini Nggak pernah dikeluarin sama si cewek ini Habis itu tak lupa juga ditetesin obat mata nih guys Oh iya kalian pilih surga peneraka Yang pilih surga jangan lupa like dan komen Orang ini membuang sampah Terus tiba-tiba ada si kelinci yang datang makan sampah di tempat ini Karena si kelinci ini makan dari tempat sampah Dia langsung kena penyakit kulit kayak gini nih guys Tuh telinganya penuh dengan kutu-kutu kayak gini Beruntung banget sih si kelinci ini langsung ditolong nih sama seseorang Akhirnya dikeluarin tuh guys kutu-kutu dari telinga si kelinci ini guys Karena pasti itu terasa gatal banget tuh Setelah selesai disemprot sama alkohol Langsung kan metong semua tuh kutu-kutunya guys Nah mulai lagi dibersihin satu-satu tuh Dicabut-cabutin Ternyata di dalamnya masih ada juga tuh Belatung-belatung gini guys Nah dicabutin tuh Ih serem banget ya Habis itu dibersihin pakai kapas Dan tak lupa dikasih salep juga guys Biar bisa sembuh lagi Oh iya guys kalian pilih surga peneraka Yang pilih surga jangan lupa like dan komen Karena lapar banget si cuy ini makan kue basi guys Tanpa dia sadari ternyata kuenya itu udah banyak ulat-ulatnya tuh Sampai ulatnya itu nempel di dalam mulut-mulutnya gini guys Tapi dia beruntung nih guys Langsung ditanganin kan sama dokter Dikeluarin satu-satu tuh ulatnya Tak lupa disemprot alkohol juga Terus dibersihin pakai kapas tuh Nah dibersihin lagi semuanya Biar nggak ada tinggal tuh ulat-ulatnya guys Setelahnya disemprot lagi alkohol Dan dibersihin lagi sampai bersih gini guys Habis itu tak lupa dipencet nih Untuk dikeluarin nananannya Karena akan dikasih krim guys Oh iya guys kalian pilih surga peneraka Yang pilih surga jangan lupa like dan komen ya Saat tidur di malam hari Si cuy ini kemasukan cicak guys Di bagian hidungnya Nah langsung kan dibawa ke dokter Ditangani sama dokter guys Ternyata harus dibelah di bagian jidatnya gitu Supaya si cicaknya dikeluarin tuh guys Tak lupa setelah dikeluarin Dibersihin tuh luka bekas operasinya gitu guys Supaya jidatnya sembuh lagi Oh iya guys Kalian pilih surga peneraka Yang pilih surga Jangan lupa like dan komen ya Jangan lupa like dan komen ya